Di Power BI desktop ini memang dia ada sedikit kelemahannya gitu. Minusnya adalah kita nggak bisa pakai data-data konfidensial karena penyimpanannya nanti akan di-cloud si tabunya itu, Kik. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di video review Baik Ika. Nah, di sesi kali ini kita akan ngebahas review atau mungkin komparasi antara kedua software atau kedua BI software gitu. Yang pertama ada Power BI dan yang kedua ada Tablu. Nah, saya Rizky Fajar dan hari ini saya bersama dengan Mbak Adoh akan menjelaskan terkait komparasi antara Power BI dan Tablu. Halo, selamat siang teman-teman. Ini kita mau cuap-cuap sedikit tentang komparasi antara Tablu sama Power BI ini. Kalau menurutku, Tablu itu secara tampilannya bersih banget ya. Clear, plain, terus dia juga ikonik banget dan intuitif sih kalau menurutku. Jadi fitur-fiturnya itu walaupun nggak ada keterangan teks nih, kita udah bisa langsung lihat, oh ini color berarti untuk kosmetiknya. Nah, semacam itu sih kalau di Tablu itu sendiri. Jadi simple buat dipahamin, gampang, intuitif. Kayak gitu sih, Kik. Nah, mungkin kalau aku boleh bahas dikit terkait Power BI. Di sini kelebihan utamanya adalah memang secara user interface dia sangat mirip atau mungkin bisa dibilang hampir sama gitu ya dengan beberapa produk Microsoft Office lainnya. Nah, ini secara drag down menunya, terus juga secara tampilan ikon-ikonnya itu ya. Itu dia memang mirip. Jadi kalau memang dari sisi user interface sih, Tablu dan Power BI memiliki karakteristiknya masing-masing gitu. Nah, sekarang mungkin coba kita bahas juga terkait masalah fiturnya gitu. Nah, memang kalau di sisi fitur ini, di Power BI desktop ini memang dia ada sedikit kelemahannya gitu. Nah, kelemahannya salah satunya adalah, misalnya kita pengen menggunakan data source yang unstructured data, atau misalnya big data gitu ya, dia ada limitasinya gitu ya. Kalau kita tahu misalnya MariaDB, MongoDB, itu nggak di-support sama Power BI. Kalau Tablu itu sendiri, yang aku tahu sebetulnya dibandingin sama Power BI, funksionality Tablu itu lebih banyak ya. Kalau di Tablu itu memang menangnya, dia punya banyak opsi untuk connect ke database. Jadi mulai dari database konvensional, entah itu relational database, yang biasa kita pakai, yang bentuknya tabular ya. Atau non-relational, kayak misalnya kalau teman-teman tahu, MongoDB, itu kan non-relational ya, nggak tabular gitu. Nah, itu bisa, dua-duanya bisa. Terus juga buat database-database berukuran besar kayak SAP. Jadi Tablu itu punya banyak banget fungsionalitas, punya banyak banget opsi untuk connect ke database kayak gitu. Tablu itu walaupun dia punya, apa ya namanya, punya banyak fitur banget, di tampilannya itu nggak kelihatan. Jadi dia itu mem-package sehingga fitur-fiturnya itu terlihat sangat sederhana. Jadi yang standar dipakai dikeluarin, tapi yang nggak standar, yang agak middle to advance, itu disembunyikan dalam bentuk menu-menu, submenu-submenu kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya yang dibandingkan sama Tablu, Power BI sih sebenarnya lebih menang di mananya ya, mungkin lebih di pricing gambaran kali. Nah, di sisi pricing ini, kalau kita lihat di website resminya Power BI, untuk masalah pricing sendiri itu, dia cukup, apa ya, bisa dibiang affordable, ataupun lebih tepatnya lower lah, low price gitu. Dimana untuk monthly price per usernya, untuk Power BI Pro, itu hanya 9,9 dolar. Tetapi, kita harus notice juga nih, kalau misalnya di Power BI itu, hanya ada terdiri dari, kalau saya boleh bilang sih, dua gitu. Jadi antara Power BI desktop, dan juga Power BI mobile gitu. Nah, kalau Power BI mobile, itu cuma bisa nge-view si dashboard-nya, nge-view si report-nya kalau di Power BI. Nah, tapi kalau Power BI desktop itu, tadi ada dua, ada yang free license gitu, atau misalnya yang pro license. Nah, perbedaannya apa? Kalau pro license, dia bisa nge-sharing dashboard-nya gitu. Jadi mungkin kalau kita kolaborasi dalam suatu tim gitu ya, terus kita punya misalnya, dua orang yang harus membuat report analytics-nya gitu. Nah, itu berarti kedua orang tersebut harus memiliki isensi Power BI Pro. Nah, tapi kalau misalnya memang, tujuannya adalah kita yang pengen mengeksplot, pengen belajar, pengen lebih nambah skills dengan data v-software gitu ya, mungkin Power BI ini lebih apa ya, lebih pas karena untuk free trial di pro-nya itu, maksudnya free license di pro-nya, itu kalau kita pertama kali registrasi, itu kita bisa dapat 60 hari free trial untuk pro version gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sebuah company atau sebuah tim, pengen assess apakah Power BI cocok buat kebutuhannya, mungkin secara time frame, istilahnya secara time frame untuk mencobanya nih, bisa panjang gitu kan, 60 hari. Nah, kalau di pricing tablu gimana nih, Mbak? Trial-nya panjang banget ya, 60 hari. Betul, 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 benar-benar ya. Nah, kalau di tablu itu sendiri, sebenarnya nggak sepanjang itu, cuma 14 hari nih untuk free trial-nya, yang desktop ya. Karena kalau secara pricing, lumayan sih tablu sesuai dengan fitur-fiturnya juga, karena fiturnya lumayan lengkap, tablu itu secara harganya juga lumayan mahal. untuk yang individual package itu dihargai sekitar 70 dolar sebulan. Nah, itu lumayan banget kan ya. Per user ya itu ya, Mbak ya? Iya, itu per user. Tapi ada opsi buat yang per tim. Nah, per tim itu kan ada 3 jenis role di situ. Ada yang sebagai viewer, ada yang sebagai creator, ada yang sebagai explorer gitu kan. Dan harganya itu kalau yang creator sekitar 70 dolar sebulan, untuk yang viewer cuma 12 dolar, dan untuk explorer itu sekitar 35 dolar sebulan. Nah, mungkin secara pricing memang lah si tablu ini lebih higher lah, lebih tinggi dibanding si Power BI. Tetapi secara pricing option, tadi aku lihat sih kalau based on penjelasan Mbak Ado ya, tablu ini punya opsi yang menarik gitu. Apakah kita mau ambil yang tim ataupun yang individual. Tetapi kalau di Power BI ini, nggak ada nih opsi tim ataupun individual. Jadi, dia hanya kebagi dua nih. Yang pertama hanya ada Power BI desktop gitu ya, di mana kita bisa nge-create dashboard, create report, create visualization-nya. Sama mungkin Power BI yang mobile gitu. Yang mobile itu mungkin yang lebih mirip sama si tablu yang viewer gitu. Jadi, dia cuma bisa nge-view aja gitu sih. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri nih, Mbak, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang memang lagi bingung nih sekarang, eh, tim gue cocoknya pakai tablu atau Power BI. Ada tips and trick-nya nggak sih, Mbak, buat milih ataukah emang harus nge-cek secara, oh, kalau budget gue segini, yaudah gue pakai tablu. Oh, kalau budget gue segini, gue pakai Power BI itu gimana tuh, Mbak. Ini pendapatku ya. Boleh. Jadi, sepertinya kalau Power BI itu kan udah memenuhi tools-tools standar yang dibutuhkan untuk BI tools ya. Jadi, bisa meng-cover. Cuma kalau dilihat ke, apa ya, secara kelengkapannya tuh dilekat tablu. Jadi, mungkin kalau aku sih prefer tablu itu untuk yang ukuran datanya juga gede, terus kebutuhannya juga middle-to-adsense, terus jenis user-nya juga lumayan diverse gitu, lumayan banyak role-nya gitu di perusahaan. Nah, itu disarankan pakai tablu. Tapi misalnya untuk perusahaan yang emang baru implement dan belum ada rencana pengembangan, nih untuk selanjutnya, kalau menurutku sih Power BI cukup sih sebenarnya. dan orang yang lebih prefer tampilan, chart option-nya, interactivity-nya, misalnya ya oke bisa pilih tablu gitu ya. Kalau menurut aku sih, kita dihadapkan sama dua pilihan ini, kita nggak perlu menjustifikasi bahwa mana yang jelek, mana yang bagus gitu. Tapi, lebih balik lagi nih, kita evaluate ourselves sama our team atau our company. Kebutuhannya apa? Tadi kan juga udah dijelaskan sama Mbak Ado. Apakah memang kita kebutuhannya emang data yang benar-benar banyak gitu, mungkin yang update-nya tiap jam, atau mungkin apakah data yang update-nya mungkin tiap monthly aja gitu ya. Kayak misalnya memang timnya juga masih secara tim, juga misalnya memang nggak terlalu besar lah gitu, masih mini to medium tim gitu size-nya. Nah, itu mungkin kita coba cek dulu Power BI, apakah memang bisa cocok. Nah, tapi kalau misalnya tim kita udah banyak, terus kebutuhan kita ada yang pengen cuma ngeliat, misalnya kayak tadi ya si levelnya pengen ngeliat, terus misalnya ada tim datanya yang dibuat, nah itu mungkin coba di cek dulu nih, tak dulu apakah memang sesuai. Nah, tadi kan juga, apa ya, kita kan dihadapkan sama pricing option yang ada free trial-nya nih, antara kedua belah software. Nah, mungkin dari situ juga nih kita bisa cek, kalau kita coba kita cek nih, kita try Power BI yang trial gitu, apakah memang cocok. kita coba cek ke Tablu, kan bisa trial dulu nih, nah kita tes dulu, apakah memang suitable gitu sih. Nah, mungkin untuk sesi komparasi ataupun review Power BI versus Tablu ini, bisa kita cukupkan dulu kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video review. Thank you, teman-teman. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax